Adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak pada pelaksanaan kegiatan masing-masing cabang olahraga di bawah Koni Tarakan tidak bisa dilaksanakan maksimal, terutama dalam hal pembinaan atlet. Ketua Koni Tarakan, Nergisah Saleh, menjelaskan, tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan masing-masing cabang olahraga terutama dalam hal pembinaan atlet, tidak lepas dari belum diberikannya lampu hijau untuk pelaksanaan kegiatan olahraga tertentu oleh pemerintah kota Tarakan. Seperti olahraga yang berkaitan dengan kontak fisik. Meski belum mendapatkan lampu hijau, pihaknya tetap rutin melakukan koordinasi dengan pemerintah kota Tarakan terkait pelaksanaan kegiatan cabang olahraga yang berada di bawah Koni Tarakan ke depannya. Meski begitu, sejumlah cabang olahraga yang tidak memiliki kontak fisik masih bisa melaksanakan kegiatan pertandingan dan mengikuti kejuaraan yang dilakukan secara virtual. Ia berharap pandemi ini segera berakhir sehingga cabang olahraga bisa melakukan kegiatan seperti semula. Kalaupun olahraga yang sebanyak tidak kontak fisik itu, saya kira itu bisa dilakukan. Tapi olahraga yang sebanyak mendatang ke pergunaan itu sampai sekarang, Pak Wali juga masih memberikan lampu hijau untuk kita bisa beraktifitas seperti itu. Saya kira setelah setelah kita berharap ke depan, mudah-mudahan pandemi ini cepat hilang, cepat hilang dari kita sehingga aktifitas olahraga itu bisa melakukan seperti sejakannya.